Kisah Sedekahnya Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha Suatu hari, Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha menerima hadiah dua karung penuh uang dirham yang berisi lebih dari seratus ribu dirham. Kemudian Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha meminta beberapa nampan dan mengisinya dengan dirham tersebut. Lalu, ia membagi-bagikannya sampai sore hari hingga tidak tersisa satu dirham pun. Pada hari itu, Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha sedang berpuasa. Saat berbuka, ia berkata kepada hamba sahayanya, hidangkanlah makanan untuk berbuka. Hamba sahayanya menghidangkan sekerat roti dan minyak zaitun. Lalu berkata, alangkah baiknya seandainya kita menyisakan satu dirham untuk membeli daging, sehingga hari ini kita berbuka puasa dengan daging. Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha berkata, mengapa baru engkau katakan sekarang? Jika waktu itu mengingatkanku, tentu aku dapat memberimu. Dari Kitab Taskirah Faidah Banyak hadiah yang telah diterima oleh Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha, diantaranya dari Saidina Muawiyah Rodiawlohuan Hu, Saidina Abdullah bin Subair Rodiawlohuan Humah, dan yang lainnya. Karena pada masa itu, kaum muslimin banyak memperoleh kemenangan, sehingga di rumah para sahabat Rodiawlohuan Humah bertumpuk uang dinar bagaikan tumpukan biji-bijian. Meskipun demikian, kehidupan Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha sangat sederhana. Bahkan, untuk berbuka puasa pun, ia harus diingatkan pelayannya. Ia membagi-bagikan lebih dari seratus ribu dirham dan tidak terpikirkan olehnya menyisakan dirham untuk membeli daging untuk berbuka puasa. Pada zaman ini, kisah seperti itu sangatlah langka. Bahkan, kisah seperti itu diragukan kebenarannya. Padahal pada masa itu, kisah-kisah semacam itu merupakan kejadian yang biasa. Dan dalam pandangan para sahabat Rodiawlohuan Humah kejadian semacam itu bukanlah sesuatu yang menakjubkan. Kisah-kisah yang serupa dengan kisah di atas, sering dialami oleh Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha. Suatu hari, Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha sedang berpuasa. Di rumahnya hanya ada sekerat roti. Tiba-tiba datanglah seorang fakir untuk meminta-minta. Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha berkata kepada pelayannya, berikanlah roti itu. Pelayannya berkata, tidak ada sedikitpun makanan di rumah ini untuk berbuka nanti. Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha menjawab, tidak mengapa, berikanlah roti itu. Roti itu pun diberikan kepada si fakir tersebut. Dari kitab Muwato, suatu ketika, Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha telah membunuh seekor ular. Lalu, ia bermimpi seseorang berkata kepadanya, engkau telah membunuh seorang muslim, dari golongan jin. Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha menjawab, jika ular itu seorang muslim, ia tidak akan memasuki kamar istri baginda Nabi Salauluhu, alaihi wasalam. Orang itu menjawab, ia datang dengan berhijab. Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha terkejut kemudian terbangun dari tidurnya dan segera menyedekahkan 12.000 dirham sebagai tebusan, karena telah, tanpa sengaja, membunuh seorang muslim, dari golongan jin. Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha berkata, Suatu hari, kulihat Saidatina Aisyah Rodiawlohuan Ha menyedekahkan uang 70.000 dirham, sedang pakaiannya sendiri bertambal-tambal. Dari Kitab Tabakot